Tosul, tus. Eh, itu enggak narkofi. Tos. Jadi kita ada di Beng-Beng Casio, Jalan Wahidin. Kalau jualan casio di Medan, nggak asing lah ya nama Beng-Beng Casio ini udah lama. Buat yang tahu ya, Beng-Beng ini juga ada di Jalan Sumatera, dan ada di Semarang kalau nggak salah. Tadi kita sempat bincang-bincang sama ownernya disini, namanya Aweng Karena dapurnya beda ya Jadi Aweng ini adalah anak dari Beng Beng Eh bukan, anak dari Weng Beng Anak dari Abeng Yang merupakan foundernya Weng Beng Chassel yang pertama kali, puluhan tahun yang lalu Tapi itulah seputar sejarah, kita disini bukan mau menguat sejarahnya Kita mau nge-review taste-nya Bener ya? Ya, gimana rasanya kita langsung cobain aja lah ya Kita jelihas dibandingkan pakai jantung juga, Pak Siah Aweng, yang kamu lakukan, kamu akan jadi makanan Anda sedikit sempurna, sempurna 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 Lalu resep sendiri? Ya, resep sendiri, turunan dari Bapak lo Kalau Pak King ini kan, kami ada, ada yang di sini Tempat resep lo, ya Ya, dari Bapak turunan, kita resep lo Tapi, kawalan yang ciu beda-beda gitu Nah, gimana lo? Udah lama lah, kilo 2 lo ya Casio coba Makan sini kalau 2 Cantiknya Splittingnya mantep kali ya Iya Kuahnya di bawah Ini kayak tawar gini, lu tau kan Jadi bukan hanya sushi-sushi itu yang punya tawar Casio pun ada tawarannya Cuma pun di kota Medan ini kalau lu makan nasi babi panggang Supnya itu selalu Sup sawi, sayur asif Kenapa ya? Ada yang gak asif? Tapi maksudnya namanya kan Sayur asif Iya Kenapa? Karena kalau sawi biasa aja Rasanya pahit Ini kita serius gak tau Jadi beneran nanya nih, serius nanya Kalau kalian tau coba tulis di komen Oke, tadi kita udah bilang Disini casio nya itu terkenal dengan Casio yang tipis-tipis Kayak tendeng Tadi kita tanya owner nya Katanya sih Karena pelanggan dia rata-rata suka Yang casio yang teksturnya itu lebih garing Jadi ini agak mengkilat karena dia di Gliss Madu Oh Gliss Madu Tanda dia casio itu harus Harusnya itu ada rasa gurih umaminya Tapi juga harus ada rasa manisnya Dan sedikit tekstur gosong itu Buah ngambil crunchy nya gitu Tapi ya jangan kebanyakan lah Bentar kena kanker kalian Iya loh Kita coba yang dulu ya casio Hmm Wow Sekarang gue ngerti Kenapa dia harus tipis-tipis Jadi yang Kalo dapet itu Perutama itu Taste manisnya Sama aroma smoky nya sedikit Dan tekstur dagingnya itu sedikit meaty Tapi juga Berada diantara daging dan Buny Karena kalo bisa casio udah tebal tuh Unyanya susah Kalau dapet yang tebal Tapi dalemnya itu masih juicy Itu baru betul-betul spesial Kalo ketemu yang lean susah ya Iya Nah kita coba cabenya nih Cabenya juga pelan-pelan build up ya Dia bukan tipe yang begitu kena di lidar langsung pedes Cabenya itu cabenya itu cabenya hijau Yang dengan base garlic Iya Tapi gak terlalu strong Jadi buat yang makan casio itu kan Base nya manis Ending nya manis Iya Nah fungsi cabenya ini lah Biar Nambah Sedikit Flavornya gitu Jadi gak Gak habis Ending nya manis Muluk semua Eh walaupun disini namanya Bemben casio Disini juga ada jualan Shoba Alias Roasted pork belly Roasted pork belly Udah pasti bagian Kurut bagi ya Kita coba juga Cuma yang Gue dapet nih Banyakan yang Layernya Fat Fat ya Jadi potongnya lebih tebal Kita coba dulu tanpa Pakai apa-apa Galingnya dapet Asin kurinya dapet Cuma ya memang Potongan dagingnya Menurutku Ya terlalu banyak fatnya Tapi itu balik lagi ke Kualitas daging ya Mungkin kualitas daging Di Medan Lagi kurang bagus Tapi disini gue agak Heran sih Maksudnya kan kalau di Tempat Rumah makan casio Nasi casio ya Atau nasi campur ya Kalau di Jakarta ya Itu biasa jarang bang Orang harusnya dapet ini Dapet apa namanya Dapet apa namanya Bayupok Bayupok Bukan bayupok Ini bayupok Kerupuk kulit babi Kerupuk kulit babi Dan tahu Biasanya cuma dapet casio Siobak Sama timun Dan tahu Ini dapet tahu lah Sama ini Leo Ini apa sih Oh iya Bagian ya Bagian ya Bagian ya Bagian atau Huan atau hewan Cunggian Atau cunggian Cunggian Oh cunggian orang kok Cunggian itu adalah Cunggian sausage roll yang besar Ya itu Basically babi yang sudah dihancurin Di hadot Jadi kayak bentuk sosis besar gitu Tapi di Dipukus Lalu digoreng Dipukus lalu digoreng Lalu di slice Kita coba dulu kombinasi casio sama siobak Oke Kita kasih kombinasi Halilintar Halilintar Kombinasi casio sama siobak Kita kasih cabe lagi Cabe 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 Apakah menggelegar Tos 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 Untung datanglah kofi Tos Tos Oke Jadi Kita sudah makan Dan sudah bayar Jadi Harga Per porsi itu Fix Equal Hasil mau siobak Mau sampul 50 Per porsi 50 Dan yang paling berkesan itu Karena tadi casio nya manis sekali Dan Siobak nya asing sekali Lebih kok itu kalau makannya Lapisan bawah Siobak Lapisan atas Casio Masih cabe dikit Ya makannya sama nasi Waduh Dulu Jadi Untuk penikmat casio Yang suka casio nya tipis dan garing Ini tempatnya Apalagi kalau Base nya yang suka yang manis gitu ya Ya Sehingga jualannya Ya sekitar Inilah ya Biasanya orang makan casio itu Di jam-jam makan siang Ya Mereka buka Malam gak buka? Ameokuyoi Ampe jam 8 malam Ampe jam 8 malam Ya pas lah Abis buat Buat dinner Nah kalau kalian punya rekomendasi Tempat makan Babi panggang Lainnya Yang enak Yang enak ya pasti Yang harus Yang wajib Kita kunjungin Kita cobain Tulis di komentar di bawah Nanti kita coba mampirin Satu-satu Oke thank you for watching Biar lengkap semua Ya Thank you Thank you for watching Really thank you Bye bye Buka lama itu Jangan dibuka kembali Biarlah dia menjadi cerita Mantan terindah Openers ya